Intro Kasus siswi SMP yang hamil, akibat ulah kekasihnya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD terus bergulir melalui kepala PP Apolres Tulung Agung Ibda Retno Puji Arsi menyebut keduanya berkenalan saat bertemu di Pantai Gemah, Tulung Agung Pada Februari tahun 2017, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan saling tukar nomor telepon Dari pertukaran nomor telepon tersebut keduanya menjalin komunikasi intens dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya Puncaknya saat keduanya memanfaatkan kondisi rumah sang pria yang kosong akibat kurangnya Pengawasan orang tua di rumah itulah Kedua bocah yang masih bersekolah ini melakukan hubungan laiknya suami-istri Kalau dari pengakuannya yang bersangkutan melakukan aksinya sejak November tahun 2017 pada siang Hari saat rumah yang laki-laki kosong Sebelumnya diberitakan, seorang siswi kelas 8 SMP di Kabupaten Tulung Agung tengah hamil Akibat sang laki-laki yang tak lain adalah siswa SD kelas 5 di Boyolangu Kabupaten Tulung Agung, yang laki-laki sebenarnya sudah berusia 13 tahun Mengingat pernah dua kali tak naik kelas Sementara yang wanita kini berusia 12 tahun dan sedang mengandung bayi berusia 6 bulan Akibat ulah kedua bocah ini, kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkannya Namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak kantor urusan agama, cuah, setempat Sehingga kedua belah pihak mengajukan baning di pengadilan agama, Pak Kabupaten Tulung Agung Menariknya sang ayah laki-laki menyebutkan apa yang dilakukan anaknya merupakan bagian dari Tes kejantanan, pasca sunat di alat vitalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!